Demi Allah saya katakan, kalau ada yang melihat status anda tentang sholat, teringat dia sholat, kemudian sholat, anda mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikitpun. Itu sahih. Dari Nabi SAW, hadith muslim, nomor hadith 1893. Nabi menyampaikan, Siapapun yang menunjukkan pada kebaikan, Dia akan dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikitpun. Jadi kalau teman-teman menuliskan waktu bohor di sekitaran Jakarta jam sekian, 10 orang lihat status anda, ingat sholat, kemudian sholat, itu anda mendapatkan pahala dari 10 orang itu tanpa dikurangi sedikitpun. Jadi kalau bisa menulis yang baik, kenapa menulis yang jelat-jelat gitu kan? Ya nulis tentang orang lain, nulis tentang rumah tetangga, nulis tentang mobil macet, gak ada fadanya, ngapain? Gak ada kerjaan gitu kan? Atau nulis sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Sedang ta'alim, ngapain? Gak ada manfaatnya gitu kan? Mendingan anda bikin yang bagus-bagus ya. Baik.